ha 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 gak ngomong tuh nih kupera rawo ha 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 lulai ya jaz nyicau jangan sekali kali hilangkan jasa para ulama Agama itu gak perlu diterima secara serius Ajarannya yang serius Oh itu bedanya Gus ya Itu ada satu Kasat ini sampai ngakak-ngakak Habis sekarang diingat ketemu saya diceritakan Di televisi, di TVRI Saya itu ditanya tentang Sebab-sebab gempa bumi di Bantul Lah bayangin dong saya kok Bukan aligiologi, bukan apa Saya jawab Itu mungkin gempa bumi terjadi Karena Nyai Roro Kidul itu Dipaksa pakai jilbab Itu benar gak Gus? Lulah iya Karena bukan aligiologi yang ditanya Lah iya Tapi seorang kiai Dan kebetulan waktu itu ada kejadian RUU pornografi itu Gus ya Atau pewajiban jilbab Nah waktu di Pondok itu Terkenal juga karena Gus Duru itu Nakal Dan nakal itu bisa jadi kiai besar kan Kalau yang lempeng-lempeng Tertib-tertib Biasanya paling atas Jadi penghulu KUA kampung pak ya Punya pengalaman menarik apa Di pesantren dulu? Gak banyak Soal gak paling menarik Nyolong Nyolong ikan itu pak ya Bisa cerita gak pak? Apa aja Ya mangga Ya ikan Ya sendal ya Jadi saya pernah tanya Pengajian Anda Bikin masjid gak disini? Bikin Bagus gak? Bagus Taruh organ di masjid gak? Wah ya sendal aja hilang Apalagi masjid Bagi organ Organ Tapi pada dasarnya ya Walaupun Bagaimana orang khutbahit Ya segitu-gitu Sampai dibujui saja Gak tahu kok Orang khutbahit orang Arab Yang dibujui orang Jawa Jadi ada khutbahit orang Arab Biasanya jual minyak wangi Di kampung Hari Jum'at di daulat Seru jadi khutbahit Jadi ya khutbahit Aljawi yak bulu khutnas Orang Jawa makan ular Si siji ngerti Peng Jawa ini lunggo depannya Khutbahit itu Terus Junggelek gini lho Lah apa munih Jare si khutbahit Balsu ini katanya Lihom sun Ana salasun Manta ishrun Saya akan dapat 50 ribu Saya 30 Kamu 20 Terus yang Jama'at tadi itu Ngerti caru Arab Radiyallahu an Badar Radiyallahu an Mulanya yang tencangkriman Parorawo Nanti Ini imam Iso menging Dai Ojo nangkep Khabib lho Nanti ini imam Iso Ngarang Dai Ojo nangkep Khabib Jawab Indonesia Lho kok Indonesia Iso Imam Imam Samudera Eh Daini Dai Bakhtiar Kepala Polisi Yang ditangkep Khabib Khabib Rizik Lagi Mumpen Bodoh-bodoh Kali Rahmawati Teng Hotel Indonesia Jakarta Kemudian Akhirnya Nyambut Dwi-dwi Wah Paswaktu D.E. Habib Rizik Ngadek Teng Mikrupun Mungel Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarnoputri Yang terhormat Gustur Yang sering Yang selalu Menyebut saya Teroris lokal Nah Itu lah Untung lah Lombeng Sampai niling Ya Tengiku Karena Gustur Kayaknya Menguasai Apa humor Dari agama-agama lain juga Jadi dari Yahudi Gitu Gust ya Dari Kristen Sudah karuannya Adalah Dekin Mulu Kan Kristen Ya Kalahnya mereka Yang ledek Ada tiga orang Bicara Agama Agama Mereka Itu Yang mana Yang paling dekat Dengan Tuhan Kenapa itu Agama saya Kenapa Kita kalau Panggil Tuhan Kan Tuhan Apa namanya Tuhan Bapak di sorga Hubungan Anak dengan Bapak Katanya orang Danda Orang Hindu Hindu juga dekat Om Om swastu Om sama Pernakan Dekat sekali Aski Ayi Diam Nah bagaimana Anda Yah Boro-boro Mau Dekat Manggil aja Mesti pakai Menara Gustur sangat terkenal Memplopori Malah Begitu kuat Dalam Perspektif Interreligious Dialog Hubungan Umat beragama Dan menempatkan Agama Sebagai energi Untuk Merajut Persaudaraan Dan perubahan Nah saya Pernah Dengar cerita Tentang Ini pak Tentang Seorang Pendeta Dengan Kiai Yang sama-sama Naik bis Pendeta Kiai itu kan Baca doa dulu Kalau naik bis Bismillahirrahmanirrahim 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 Pendeta itu bilang Pak Kiai Pak Kiai Mohon maaf Ini bukan Bismillah Ini bis malam Ini cuma senyum Pas gitu Bisnya jalan Tiba-tiba Ada suara Keras Seperti Tiba-tiba Pendeta itu bilang Haleluya Nah Kiai bilang Wah Pak Pendeta mohon maaf Itu bukan Haleluya Halilintar Ternyata indah Pak ya Bagaimana perbedaan Apapun Terus agama Kalau dilandasi Saring cinta Menghormati Menghargai Cinta Itu jadi indah Dulu ada Pastor Itu duduk Jejer Seorang Kiai Di negeri Belanda Naik kleta api Nah Kiainya Dalam Mau keluar Eh enggak Pendeta-nya Belanda Mau keluar Dia enggak Dia ngomong Kiainya Enggak Bukan Dia duduk Dia keluarin Bungkusan Dari tasnya Isinya roti Apa ini Daging babi Saya kan Enggak boleh Makan babi Bapak Enggak tahu Enaknya daging Tidak Habis itu Dapat berapa Halte Si Kiai Turun Turun Dia Mau lewat Pada pendeta Permisi Saya mau Keluar Loh Mau apa Mau Janji sama istri Kayaknya Pendeta Ya silahkan Silahkan Kata Kata Kaya Anda Enggak tahu Enaknya Sih Kepul Sama istri Lebih enak Daripada Sarapan Jadi Dewi-dewi Caranya Mau Liyo Desa Mau Coro Ya Namun Podo Paham Meloni Kumpun Aneh Nek Kapan Riayani Dewi-dewi Oke Muhammadiyah Riayani Dewi Nodw Nodw Macem-macem Nah Arawing Ini Idul Fitri Sing Dino Kemis Melok Imam Darukudni Imam Darukudni Sintan Alih Hadis Mboten Nikulu Ketua Pemuda Muhammadiyah Nah Lah Nek Melok Jum'ah Melok Imam Shafi'i Diwakili Koncok Kuloteng Kantor Jangan Imam Mudhakir Nek Sinsabtu Riayani Melok Imam Samudra Nek Riyo Cik Riyo Ate Abu Kita Karpe Afromo Saya Ini Ini Modalnya Orang Ngaji Keliling Harus Cerita yang lucu-lucu Kalau enggak Orang lari Dan Harus Begini Enggak boleh Obrak-obrak Itu Itu Bukan Membalik Itu Mantan Dan Ramil Wah Ada Ada Yang Begitu Mantan Dan Ramil Suruh Khutbah Wahai Manusia Bertakwalah Kalian Kepada Tuhan Kalian Awas Kalau Tidak Pakai Awas Baru Lah Itu Baru Khutbahnya Sana Yang Jelas Ada Ludruk Dulu Zaman Lekra Oh Oh Iya Panggilannya Mat Naik ke atas Pangguk Ada Temennya Situ Mat Kamu kok Kesini Iya Saya Kesini Loh Kamu kok Enggak Di Akhiran Saja Karena Kalau Kamu Di Surga Itu Bidadari Bidadari Itu Wah Jawabnya Lebih Enak Di Neraka Loh Kok Di Neraka Pakai AC Semua Sekarang Bidadari Bidadari Di Surga Itu Oh Di Neraka Semua Pintang Film Juga Ada Terus Kita Bagaimana Mengadapi Begini Di Humor Rekat Itu Dan Apaman Saya Waktu Itu Malah Betul Dibakar Itu Panggung Dibakar Dibakar Dibakar